Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Prajurit TNI Angkatan Udara saat ini sedang melakukan latihan terjun payung Tepatnya di daerah Bandung, Jawa Barat Namun saat latihan berlangsung, seorang penerjun mendapatkan insiden yang tak diinginkan Parasut yang ia gunakan tidak mengembang di ketinggian 1600 kaki Tentu saja penerjun tersebut panik ketika parasutnya gagal mengembang Ia pun terjun bebas dari ketinggian 1600 kaki Diketahui, prajurit TNI tersebut sedang melakukan pendidikan Komando Pasukan Gerak Cepat Atau Kopas Gat TNI AU yang sedang mengikuti kegiatan latihan penerjunan Komandan Kopas Gat menjelaskan, proses latihan sudah melalui tahap teknis Yang sesuai dengan aturan proses tersebut Dari mulai, pemeriksaan kelayakan parasut Tata cara melipat parasut hingga menggunakannya di udara Artinya apa? Semua itu tidak ada unsur kesengajaan Karena semuanya sudah melalui prosedur yang benar Serta diawasi oleh pelatih yang berkaitan Dan ternyata setelah ditelusuri Rupanya satu tali pada parasut penerjun payung itu putus Hal ini membuat parasut tidak mengembang sempurna Padahal sebelum melakukan penerjunan Segala peralatan terjun payung yang digunakan siswa pendidikan Kopas Gat Telah dicek kelayakannya Namun ada faktor tertentu yang membuat terjadinya insiden ini Komandan Kopas Gat menjelaskan Insiden ini bisa terjadi karena kecepatan angin dan beban tubuh siswa yang berat Ketika parasut dibuka, ada hentakan Hentakan itulah yang tidak bisa diprediksi Dan prajurit pun terjun bebas dari ketinggian 1600 kaki Ajaibnya, prajurit N.I yang terjun bebas dari ketinggian ini Dalam kondisi sadar saat mendarat Dan korban pun hanya mengalami patah tulang saja Dan kini prajurit TNI Angkatan Udara itu Dirawat di rumah sakit Dr. Salamun di Cidadap, Bandung Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan aduk mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton!